Esensial Oil Rosevara Dan dalam prosesnya itu, ibu-ibu bisa menikmati aroma terapi dengan esensial oil favorit lho Namun yang harus lebih diperhatikan adalah pilihan esensial oil mana yang aman dan kurang aman saat masa proses kehamilan Walau masing-masing memiliki manfaat untuk kesehatan, tapi kalau sedang hamil malah bisa jadi beberapa varian tidak aman Maka dari itu sangat dianjurkan menggunakan esensial oil pada kehamilan 3 semester kedua Karena saat 3 semester pertama, keadaan ibu hamil masih sangat rentan untuk menggunakan wangi yang tajam dan dapat mengganggu perkembangan janin Nah kalau masih bingung varian yang mana aja yang aman untuk ibu hamil, coba deh pakai lemon esensial oil Baik untuk membantu mengatasi keadaan ibu hamil yang sering mengalami morning sickness Menghirup wangi lemon yang segar dan fresh dapat mengurangi frekuensi mual dan muntah Lavender essential oil juga bisa jadi pilihan baik untuk membantu menstimulasi rasa tenang, meningkatkan kualitas relaksasi, dan membuat tidur jadi jauh lebih tenang Lavender juga mampu menjadi minyak pijat untuk menenangkan diri dari rasa stres dan gelisah saat kehamilan Dicampur dengan carrier oil dan dipijat pada telapak kaki sebelum tidur atau saat santai juga bisa ya Eucalyptus essential oil Sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh di saat kehamilan Menghirup wangi eucalyptus juga aman saat masa kehamilan Mencampurkannya pada diffuser mampu membuat udara menjadi lebih bersih dan terhindar dari virus Peppermint essential oil Mampu menjadi penghilang mual dan sakit kepala Minyak peppermint aman digunakan bagi para ibu yang ingin merasakan aroma terapi pada proses kehamilan Perhatikan juga takarannya ya rovers Bagi kalian yang belum pernah coba essential oil, coba dulu hirup satu tetes pada kapas Sesuaikan dahulu hidungnya dengan aroma baru Setelah tubuh dirasa aman, tidak mual atau pusing, barulah boleh untuk menggunakan essential oilnya Jangan lupa juga untuk mencampurkan essential oil pada carrier oil sebelum mengoleskan ke bagian tubuh yang diperlukan ya Apalagi kulit ibu pada masa kehamilan juga menjadi lebih sensitif Penggunaannya mudah dengan banyak manfaat, essential oil sangat baik sebagai aroma terapi di masa kehamilan Jadi jangan bingung lagi ya kalau ingin menggunakan essential oil rosevara yang mana saat masa kehamilan Itu tadi informasi yang bisa Minros bagikan untuk para pecinta essential oil rosevara dimanapun kalian berada Silahkan sharing informasinya, subscribe channel youtube dan telegramnya, juga follow instagramnya ya Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya